Pada zaman ini, jika kamu ingin janjian bertemu dengan temanmu, kalian hanya perlu menentukan kapan dan dimana kalian akan bertemu. Pukul 5 sore, pukul 7 malam, atau saat makan siang pukul 12, tidak jadi masalah. Tapi lain halnya jika kamu hidup 150 tahun yang lalu. Mengapa? Karena waktu standar internasional yang akurat yang kita miliki sekarang baru ada pada tahun 1884, atau hanya 134 tahun yang lalu. Indonesia sendiri baru mengadopsi waktu standar internasional tersebut berpuluh-puluh tahun setelahnya. Jadi, mungkin saja pada zaman buyut atau nenek dan kakek kamu, mereka belum punya jam yang akurat ketika mereka masih kecil. Waktu yang kita miliki sekarang merupakan sebuah kesepakatan internasional yang mengadopsi waktu di Greenwich, London, Inggris, yang disebut Greenwich and Time, atau GMT. GMT digunakan sebagai patokan waktu di seluruh dunia, yang kemudian disebut Universal Coordinated Time, atau UCT. Seolah-olah ada satu garis lurus yang melintasi Greenwich yang membelah bumi menjadi barat dan timur. Garis ini disebut dengan garis bujur. Jadi, jika kamu tinggal di sebelah timur Greenwich seperti di Indonesia, maka waktu di negaramu tinggal akan lebih cepat dari waktu Greenwich. Sementara, jika kamu tinggal di Amerika, waktu di Amerika akan lebih lambat dari waktu Greenwich, karena Amerika terletak di sebelah barat Greenwich. Di Greenwich sendiri ada sebuah observatorium kerajaan, tempat di mana waktu diamati dengan melihat posisi matahari. Awalnya, pengamatan ini dilakukan hanya untuk keperluan maritim atau pelayaran. Namun, dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, waktu yang akurat sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, sebelum perusahaan kereta di Inggris mengadopsi waktu standar dalam pekerjaan mereka, banyak sekali masalah yang terjadi akibat tidak adanya waktu yang akurat yang digunakan. Mulai dari kereta yang telat sampai kecelakaan. Lalu, apakah sebelumnya waktu tidak ada? Tentu saja ada. Biasanya, setiap daerah memiliki pengamatan waktunya sendiri-sendiri dengan mengamati gejala-gejala alam. Tapi, waktu yang dimiliki sebelumnya tidaklah akurat dan tidak standar, sehingga setiap orang memiliki waktunya sendiri-sendiri. Untuk memahami lebih dalam lagi mengenai sejarah waktu, kamu bisa mengunjungi sendiri Royal Observatory Greenwich di sebelah timur kota London. Observatorium ini terletak di atas sebuah bukit, sehingga pengamatan bisa terlihat jelas dan tidak terganggu oleh bangunan-bangunan di sekitar. Tiket masuknya hanya 9 pound sterling untuk orang dewasa, dan 5,85 pound sterling untuk anak-anak. Di Observatorium ini ada sebuah museum dan rumah para astronomer kerajaan. Kamu bisa melihat bagaimana mereka bekerja pada zaman dahulu, termasuk astronomer Edmund Halley, yang namanya diabadikan menjadi nama Pomet Halley. Observatorium ini juga dilengkapi dengan teropong-teropong raksasa yang masih bisa digunakan. Hal yang juga bisa kamu lakukan ketika ada di sini adalah meletakkan kedua kaki di dua belahan bumi yang berbeda. Sebab di Greenwich, garis bujur 0 derajat yang membelah bumi menjadi bagian barat dan timur benar-benar dibuat. Hanya dengan satu langkah saja, kamu sudah ada di tempat dengan waktu yang berbeda. Beruntung sekali, kita punya waktu yang standar sekarang. Kalau tidak, kita akan selalu telat ke sekolah, ke kantor, atau ketinggalan pesawat. Demikian video kali ini tentang asal-usul penetapan standar waktu dunia di Greenwich. Nantikan video menarik berikutnya, dengan cara klik tombol like dan subscribe deliket. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!